KURRENSI POWER Hingga lebih dari 20 tahun kemudian adalah solusi membangun ekonomi bangsa Tiongkok dan Amerika Bukan begitu, aslinya kedua negara itu membangun human capitalnya dengan cepat Yang dilihat sekali lagi bukan jalanan, jembatan yang dibangun, jangan dilihat bendanya Tetapi membangun human capitalnya dengan 100% Bahan material membangun infrastruktur Mulai dari pembiayaan, tenaga kerja, desainer, semua tenaga lokal Dari Tiongkok untuk Tiongkok, dari Amerika ya untuk Amerika Demi negaranya masing-masing Setelah bendanya jadi, human capitalnya jadi skillful Itulah kalimat di atas terucap Tidak ada kemajuan sebuah negara dibuat karena membangun infrastruktur saja Kalau fisiknya dibangun oleh negara lain Desainnya dibangun oleh negara lain Uangnya oleh negara lain Teknologinya dari negara lain Materialnya dari negara lain Itu membangun apa? Disinilah kita harus memfokuskan di dalam membangun negara ini secara sesungguhnya Pembelajaran rakyat Tiongkok tidak berhenti di situ Terus berlanjut di mana misalnya di tahun 1980-an ada jutaan orang Tiongkok belajar ke seluruh dunia Dan terus dilanjutkan hingga saat ini Kalau tahun 1933 dan 1936 New Deal-nya Roosevelt terlihat membangun infrastruktur Maka tidak akan sempurna jika dia tidak melakukannya dengan yang namanya Operation Paperclips Operation Paperclips adalah operasi intelijen dengan codename Paperclips ini Membawa ilmuwan Jerman lebih dari 1600 orang Untuk pindah ke Amerika sejak tahun 1945 Sebelum kejatuhan Nazi hingga 1959 Sampai dua presiden setelah FDR Yaitu sampai Truman dan Eisenhower Amerika melakukan human kapitalisasi besar-besaran Yang lokal di kembangan potensinya Maupun yang menghijack dari bangsa lain Dengan imbalan uang dan kenyamanan kehidupan Yang makmur di Amerika Inilah kemudian yang membuat Amerika di tahun 70-an Mulai menunjukkan kejeniusannya bernegara Apa yang dilakukan Amerika dengan MMT-nya Michael Hudson Yaitu melepas emas sebagai underlying dolar Alias dolar dicetak tidak lagi berdasarkan emas Tetapi berbasis proyek produktif dan hutang Termasuk hutang ke negara lain Melakukan strategi petrodolar Menguasai minyak, gas, energi dunia Membuat dolar sebagai senjata ekonomi Dengan menguasai 60% transaksi dunia pada saat ini Dan sampai saat ini penguasaan 60% world wealth Atau kekayaan dunia melalui Wall Street Dan kekuatan politik luar negerinya Amerika lah rajanya Tiongkok tak kalah strateginya Ketika Anda bertemu dengan petinggi PKC Partai Komunis Cina Para elitnya Tidak ada yang tidak bisa berbahasa Inggris Karena kebanyakan mereka adalah S1 atau S2-nya Bahkan S3-nya itu di luar negeri semua Bernegara satu partai itu membuat abdi negaranya Pegawai negerinya harus berstandar Sekolar, orang, makan, sekolah semua Ketika si Jinping 2013 Menjadi Presiden Tiongkok dan Ketua PKC Partai Komunis Cina Mulailah langkah pembersihan dari korupsi Puncaknya dilakukan Dia menghukum lebih dari 1 juta orang Anggota partai yang korupsi Mulai dari yang terkejam menghukum mati pelaku Dan mengucilkan keluarganya Sampai hukuman terendah bahwa Terfonis korupsi dirinya Dan keluarganya yang ada di kartu nama keluarga Tidak boleh menggunakan fasilitas negara Kemudian masuklah manusia-manusia terbaik Tiongkok Menjabat Lalu dia mencanakan BRI Belt Road Initiative Mulailah Tiongkok melakukan ekspansi keluar Setelah 40 tahun membangun ke dalam Kolonilisasi 5.0 berbasis bantuan ekonomi Dengan produk Tiongkok Uang Tiongkok SDM Tiongkok Dimulai Negara yang lemah pemahaman nasionalisme Kuat pragmatis dan beralilan populis Pasti kemakan strategi Tiongkok Yang punya strategi Yang memang berlawanan dengan kampret Amerika Yang pakai jalan preman Makanya hard power Amerika menjadi terlihat buruk Dan soft power Tiongkok tidak terbaca Sampai sumber daya alam suatu negara habis Harusnya kedua negara tersebut Yaitu hard powernya Amerika dan soft powernya Tiongkok Hanya bisa dilawan dengan smart powernya New Mind Gak seimbang nih perang atau warfare lawan Tiongkok dan Amerika Kalau bernegaranya ala Old Mind yang beraliran populerisme Dan tidak terlalu nasionalis Lebih miring ke oligar, ke globalis, dan kekuatan besar dunia lainnya Kalau New Mind ngelawan pasti Karena beda bernegaranya Amerika dan Tiongkok akan respek bahkan takut Bukan kayak sekarang jadi babunya mereka Kita dari dulu gak pernah dianggap mitra oleh Amerika Tapi babu Dengan Tiongkok terlihat santun Tiongkok itu Tapi strategi pedagang Kalau ada maunya mereka itu ngeri deh Tiongkok kalau lihat peluang untuk kaya dan sukses Beuh mereka jago dah di dalam menjilat Dan bermanis-manis lambe kepada siapapun Jadi yang ke depan kita harus lakukan adalah Benar Human capital kita perkaya ilmu sainsnya Dengan mengirim pembelajar 10 juta orang ke luar negeri Dalam 5 tahun ke depan Lalu bubarkan semua aturan yang ada dalam birokrasi Serta perizinan untuk usaha Tidak ada izin apapun untuk berusaha Kecuali berdagang dan berbisnis barang berbahaya Dan strategis seperti dunia aviasi, kesehatan dan jasa keuangan Lalu produksi senjata Serta mineral langkah juga berharga Itu yang baru ada izinnya Yang lainnya Bebas